Halo assalamualaikum selamat datang di dapur Nah hari ini aku akan berbagi resep ide jualan yang pastinya bakalan laris banget Siap-siap diserbu sama bocil jika kalian jualan ini ya Ini bisa dititipin di kantin-kantin sekolah, di warung-warung tetangga Ataupun bisa dijual di teras depan rumah Dan mau tau cara membuatnya mari kita buat sama-sama Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Nah sekarang aku akan membuat jelly orange atau jelly rasa jeruk Disini aku sudah menyiapkan nutrijel rasa jeruk Ini beratnya 10 gram Kemudian ini aku masukkan ke dalam panci Nah selanjutnya aku tambahkan 1 sendok teh agar-agar swalau Selanjutnya aku menambahkan 3 sendok makan gula pasir Kemudian aku menambahkan 1 saset SKM putih Selanjutnya aku menambahkan 350 ml air Nah sekarang aku menambahkan pewarna Ini pewarna orange Dan ini aku menambahkan sekitar 2-3 tetes saja Jika dirasa warnanya masih kurang ini bisa ditambahkan sekitar 2-3 tetes Nah ini dimasak dengan api sedang saja Sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih Jika sudah mendidih seperti ini Sekarang bisa dimatikan api kompornya Nah disini aku sudah menyiapkan cetakan bentuk love Untuk cetakannya ini aku beli di online Selanjutnya jika sudah Ini bisa langsung dimasukkan saja Jelinya dalam keadaan masih panas Bisa langsung dituangkan semuanya Nah jika sudah Jika masih ada gelembung-gelembung udaranya Ini bisa dipecahkan dengan tusuk sate Atau bisa diambil dengan sendok ya Kemudian ini akan ditutup Ini harus dipaskan terlebih dahulu ya Untuk bentuk love-nya Agar nanti tidak tertukar Kemudian ini bisa dipaskan Dan untuk menekannya ini pelan-pelan saja Jangan langsung ditekan ya Takutnya nanti jelinya banyak yang keluar Kalau menekannya cepat-cepat Ini jelinya banyak yang keluar Dan untuk isinya ini sedikit berongga ya Jadi tidak full love nanti bentuknya Nah ini akan aku sisihkan terlebih dahulu Sekitar 2 jam Selanjutnya sekarang aku akan membuat jeli stroberinya Dan ini aku pakai jeli rasa stroberi Dengan berat 10 gram Kemudian ini dimasukkan semuanya Selanjutnya aku menambahkan 1 sendok teh agar-agar swalau Selanjutnya ini ada 3 sendok makan gula pasir 1 saset SKM putih Kemudian aku menambahkan 350 ml air Nah untuk pewarnanya Ini aku pakai warna merah Ini aku menambahkan sekitar 1-2 tetes saja Jika masih kurang Warnanya ini bisa ditambahkan Sekitar 1-2 tetes kembali ya Jadi jangan langsung banyak-banyak Takutnya warnanya terlalu gelap Nah ini diaduk-aduk Sambil dimasak dengan api sedang saja Sampai mendidih Jika sudah mendidih seperti ini Bisa dimatikan api kompornya Kemudian disini sudah menyiapkan Cetakan bentuk love Jika sudah ini jelinya bisa langsung Dituangkan saja Dalam keadaan masih panas Dituangkan semuanya Jika masih ada gelembung-gelembung udara Bisa dipecahkan dengan tusuk sate Dan sekarang bisa langsung ditutup saja Ini harus dipaskan terlebih dahulu ya Takutnya tertukar Kemudian pelan-pelan sambil ditekan Jangan langsung ditekan cepat-cepat Pelan-pelan saja Dan jika sudah Ini bisa disisihkan terlebih dahulu Nah seperti ini hasilnya setelah disisihkan Atau setelah didiamkan sekitar 2 jam Ini aku buka ya Dan hasilnya seperti ini Ini ada beberapa memang yang berongga ya Atasnya gak apa-apa Tapi ini masih tetap cantik Masih ada beberapa yang berongga Gak apa-apa Nah sekarang ini akan aku keluarkan Dari cetakannya Ini bisa dibantu dengan tusuk sate Karena kebetulan aku hanya punya 2 cetakan Jadi ini aku pindahkan terlebih dahulu ya Nah sekarang ini akan aku sisihkan terlebih dahulu Nah sekarang aku akan membuat jeli melonnya Ini aku pakai rasa melon Dengan berat 10 gram Ini aku masukkan semuanya Selanjutnya aku menambahkan 1 sendok teh Agar-agar swalau Kemudian 3 sendok makan gula pasir 1 saset SKM putih Dan ini ada 350 ml air Untuk pewarnanya Ini aku pakai warna hijau muda Ini aku masukkan sekitar 1-2 tetes saja Kemudian ini diaduk Dimasak sampai benar-benar mendidih Masak dengan api sedang saja Jika sudah ini bisa dimatikan api kompornya Kemudian bisa langsung dituangkan ke cetakannya Dan ini dituangkan semuanya Jika ada gelembung udara ini bisa diambil dengan sendok saja Tidak apa-apa Atau juga bisa pakai tusuk sate ya Jika sudah ini bisa dipaskan Dan jangan ditekan ya Pelan-pelan saja Takutnya nanti terlalu banyak jelinya yang keluar Nah jika sudah ini bisa didiamkan sekitar 2 jam Selanjutnya aku akan membuat jeli anggurnya Ini aku pakai nutrijel rasa anggur Dengan berat 10 gram Ini aku masukkan semuanya Selanjutnya aku menambahkan 1 sendok teh agar-agar swalau 3 sendok makan gula pasir 1 saset SKM putih Kemudian aku menambahkan 350 ml air Selanjutnya untuk pewarnanya Ini aku pakai warna ungu Dan ini aku masukkan sekitar 1-2 tetes saja Jangan banyak-banyak ya Takutnya terlalu gelap Jika masih kurang warna Ini bisa diteteskan kembali Sekitar 1 tetes ya Atau bisa disesuaikan dengan Keinginan masing-masing untuk warnanya Dan ini diaduk Sampai benar-benar mendidih Jika sudah mendidih Bisa dimatikan Kemudian ini bisa langsung dituang Di cetakannya Dituang semuanya Jika ada gelembung udara Ini bisa diambil dengan sendok ya Selanjutnya ini bisa ditutup saja Dan ini dipaskan Jangan terlalu ditekan Pelan-pelan saja ya Jika sudah Ini bisa didiamkan sekitar 2 jam Nah seperti ini hasilnya Setelah didiamkan sekitar 2-3 jam Hasilnya cantik banget Walaupun masih ada beberapa yang berongga ya Atasnya Tidak full Tapi tidak apa-apa Ini masih cantik Nah ini yang Jelly melonnya Ini juga cantik banget Ini juga ada beberapa yang masih berongga ya Tidak apa-apa Nah ini yang tadi Yang rasa jeruk dan rasa stroberinya Kemudian ini bisa dibantu Dikeluarkan dengan Tusuk sate agar lebih mudah Nah disini aku sudah menyiapkan Tusukan sate Lalu sekarang aku masukkan Jelly ungu Kemudian atasnya ada Jelly orange Selanjutnya Ini aku ambil Jelly hijau Atau jelly rasa melon Kemudian aku ambil Jelly pink Atau jelly rasa stroberi Nah hasilnya Seperti ini Ini beneran cantik banget Dan lakukan semuanya Hingga selesai Nah ini sudah selesai semua Ini dapat 35 jelly loaf Dan hasilnya banyak banget ya Ternyata Ini juga rasanya enak banget Warnanya cantik banget Kalian wajib mencobanya Ini bakalan Diserbu sama pocil ya Jika jualan ini Ini bisa dijual Jual di kantin-kantin sekolah Di warung-warung tetangga Atau bisa juga Jual di teras depan rumah Bakalan laris banget Kalau mau dijual Bisa dikemas dengan Plastik es mambo Atau plastik es lilin Ini pas banget Di jelly nya Kemudian ini Bisa diikat bawahnya Dengan kawat pengikat Seperti itu ya Contohnya Nah hasilnya Ini beneran Cantik banget Untuk ukuran plastiknya Ini dengan lebar 4,5 dan panjang Sekitar 17 cm Nah hanya dengan modal Kurang lebih sekitar 28.400 rupiah Ini bisa jadi Ide jualan yang bakalan Laris banget Modal persatuannya 811 rupiah Ini bisa dijual Dengan harga 1.500 Atau sesuaikan Dengan modal masing-masing Ternyata bikinnya mudah banget kan Gak bakalan ribet Dan terima kasih Yang sudah menonton Semoga video ini Bermanfaat Dan dadah Selamat mencoba Dan semoga berhasil Terima kasih telah mencoba